Oke, people with spirit of learning kali ini kita akan membahas tentang object literals ya jadi mungkin beberapa dari kalian telah paham tentang fungsi dari fungsi ini jadi ketika kita bekerja dengan suatu javascript language dan kita ingin membuat website kita lebih dinamis kita bisa menambahkan suatu item dari sisi pengguna seperti menambahkan produk ke dalam keranjang ya disini saya memiliki H2 keranjang lalu di bawahnya ada PID card dan kita akan mengisi apa yang akan sorry, apa yang ada di dalam keranjang oleh pengguna jadi untuk menambahkan suatu produk dari katalog ke dalam keranjang kita perlu menambahkan function add product seperti ini ya, ini yang disebut dengan object literals oke, dan kita akan mereturn namanya, nama produknya juga ada kategori yang akan kita dapatkan dari dua parameter ini lalu kita membuat suatu variable dengan menggunakan function add product jadi disini kita passing atau kita lemparkan data pertama adalah name ya, nama produknya iPhone 11 dengan kategori gadget oke, jadi ini suatu action dimana kita akan menambahkan produk iPhone 11 kepada keranjang kita ya, dan jika kita lihat disini console log get product maka ini akan tampil sebagai object ya, ini disebut dengan object literal di, pada IS6 sorry, pada IS5 atau javascript 5 dan pertanyaannya adalah gimana cara mengimplementasikan ini di, kepada IS6 atau javascript 6 itu mudah banget jadi ini kita cut aja kita taruh di bawah dan disini sebenarnya kita tidak perlu mendeklar lagi biasanya kita mendeklar ya name sama dengan name dari bagian sini ternyata tidak itu hanya perlu kita kosongin aja seperti ini itu sudah cukup kita simpan dan hasilnya pun sama oke dan ini sangat memudahkan kita ketika kita ingin bekerja lebih cepat lagi oke sekarang saya akan coba tampilkan kepada card items ya jadi disini bisa kita lihat card items card items inner html jadi inner itu seperti memberikan suatu konten tambahan kepada html tersebut sama dengan get product kita kasihnya name oke kita simpan dan akan keluar iphone 11 oke jadi disini juga bisa kita tambahkan menggunakan javascript concate ya yang kemarin sudah kita pelajari oke nah disini karena dia bersifat dinamis jadi kita perlu menambahkan seperti ini ya kamu sudah paham ya dari video sebelumnya ya dan disini bisa kita tuliskan produk 1 nah seperti ini ya lalu juga bisa kita tambahkan kategori nah disini kita tambahkan kategori jadi get product kategori kita simpan nah kelihatan ya oke sorry ini terlalu kepanjangan mungkin disini kita kasih product aja nah disini iphone 11 kategorinya gadget jadi ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan object literals ditambah dengan juga menggunakan string concate oke untuk menampilkan data kepada tampilan markup atau html baik semoga bermanfaat dan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati